Satuan Polisi Pamung Peraja bersama anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pamakasa Madura Jawa Timur melakukan penutupan tempat karaoke dengan menempelkan kertas di pintu Resto Wisata Wiraraja. Penempelan kertas itu merupakan bentuk penutupan permanen pasca penggerbekan pesta narkotika beberapa hari yang lalu. Hal itu merupakan penempelan kertas penutupan tahap kedua, setelah sebelumnya dilakukan oleh Bupati Pamakasan pada bulan Januari 2019 tahun lalu. Pasca penggerbekan pesta narkotika di salah satu rum karaoke Resto Wisata Wiraraja, Jalan Telenakan Kabupaten Pamakasan Madura Jawa Timur, beberapa waktu lalu kini berujung penutupan oleh Satuan Polisi Pamung Peraja atau SalPPP bersama anggota Komisi 1 DPD setempat pada hari Senin. Penutupan tempat hiburan karaoke atau wisata malam ini sebelumnya sudah dilakukan oleh Bupati Pamakasan bersama SalPPP, yakni pada tanggal 1 Januari 2019 tahun lalu. Kali ini juga dilakukan penutupan kembali oleh SatPPP bersama anggota Komisi 1 DPD, yang didampingi pihak keamanan TNI Polris Tempat dengan menempelkan kertas yang bertuliskan tanpa karaoke ditutup selamanya atau tidak ada waktu yang ditentukan. Hal itu dilakukan karena sudah melanggar peraturan daerah atau perda yang ada mencoreng nama baik Kabupaten Pamakasan yang berjargon gerbang salam. Bukti masih dibukanya diam-diam menunjukkan lemahnya penegak perda. Penutupan kedua ini ditepis oleh Ketua Satpol PP. Menurutnya tidak ada lagi penutupan kedua kalinya, namun penempelan kertas yang dituliskan ditutup merupakan bentuk penegasan. Istilah penutupan kembali itu tidak ada, jadi satu kali ditutup, ditutup, namun ternyata ada pelanggaran membuka secara liat-liat. Makanya kami karena peristiwa kemarin itu turun juga langsung. Kita ini menjadi tamparan bagi kita bahwa ke depan Pol PP ini harus lebih efektif dalam penegasan. Tidak kepada masyarakat, toko ulama, toko pemuda dan semua saya atas nama Kepala Satuan Polis Bangku Raja dan juga atas nama Pemerintah Daerah Terbangsi Bupati dan Wakil Bupati, saya atas nama beliau-beliau sukur. Tidak ada masalah backing dari Satpol PP terhadap para penyarit? Tidak ada, saya peristiakan tidak ada. Tidak ada backing-backingan itu. Satpol PP tidak mungkin mampu membacking ini. Tidak mungkin mampu seperti itu. Tidak mungkin bantu seperti itu. Jadi tidak ada backing-backingan, namun ini nakal saja seperti itu ya. Terima kasih. Dibukanya kembali tempat karaoke secara diam-diam, hal tersebut merupakan tamparan keras bagi penegak perda yang menunjukkan lemahnya penegakan terhadap wisata malam yang masih eksis. Sementara, Ketua Komisi 1 DPRD Pemekasan saat mendatangi Resro Wisata Wiraraja, pihaknya tidak ditemui oleh pemilih pengusaha hiburan tersebut. Namun nantinya pihaknya akan memanggil pemilih pengusaha tersebut ke Komisi 1 DPRD. Penutupan kembali ini atas pelanggaran, pertama atas pelanggaran yang ditemukan oleh Komisi 1. Jadi malamnya sudah diubrak-abrak oleh Komorles, kemudian baru Komisi 1 eksen untuk sidak ke sini. Ternyata dibenarkan oleh yang menjaga di sini. Jadi Komisi 1 itu hasil rapat koordinasi dari Komisi dan Pol PP dan juga Komisian dan juga dari PNP merekomendasikan kepada Salpo PP untuk ditutup tidak ada jangka waktu. Pihaknya juga meminta kepada Salpo PP untuk meletakkan CCTV di setiap sudut, agar bisa dimonitor aktivitas yang ada di dalam Resto Wisata Wiraraja. Dari Pemekasan Madura, Jawa Timur, Rizky Yadi Madura Channel melaporkan.